assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama saya Abdul Aziz YouTube channel Oke teman-teman semuanya seperti biasa channel saya ini akan membahas Hai tentang tutorial mengenai Android nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara kepada teman-teman semuanya ini Hai cara menambahkan kontak di WhatsApp dengan barcode atau scan barcode jadi simak videonya teman-teman semuanya sampai dengan selesai agar bisa memahami tentang tutorialnya namun sebelum kita lanjut ke video bagi teman-teman semuanya jangan lupa untuk klik like kemudian subscribe comment dan share ke media sosial yang teman-teman semuanya punya karena like dan subscribe itu gratis agar saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat berikutnya Oke langsung saja kita masuk ke videonya kita buka aplikasi WhatsApp nah pada aplikasi WhatsApp ini teman-teman semua yang mungkin belum update silahkan di update dulu di versi yang terbarunya karena teman-teman dapat menambahkan kontak WA dengan versi WhatsApp yang terbaru jadi untuk teman-teman yang belum mendownload versi terbaru saya syaratkan segera mendownload terlebih dahulu Oke teman-teman kita langsung ke ini ya kita pilih seperti biasanya kita akan mengetik pesan kita pilih di panel yang terletak di pojok kanan bawah kita pilih nah disini kita akan menambahkan kontak baru di WhatsApp kita jadi bagaimana caranya untuk teman-teman silahkan pilih di bagian kontak baru di sebelah kanan ada kode barcode disitu teman-teman silahkan klik oke teman-teman klik disini dan disini kita akan diminta untuk pindai kode atau scan kodenya dan di sebelahnya itu ada kode saya jadi seperti ini tampilan barcode kode saya nah cara untuk kita menambahkan kontak terbaru di WhatsApp kita tentunya kita pilih di bagian pindai kode nah kemudian setelah itu kita gunakan HP yang akan kita tambahkan kontaknya oke kita seperti ini ya jadi kita pilih atau kita klik di kode barcode nya oke seperti ini nah setelah itu teman-teman pilih kode saya nah seperti ini silahkan teman-teman scan atau sesuaikan di kode barcode nya oke seperti ini kita akan menunggu nah seperti ini kemudian setelah itu silahkan teman-teman pilih tambah ke kontak seperti ini nah disini saya akan memberi nama Fais oke kita simpan nah seperti ini nah seperti ini maka otomatis nomor tersebut akan tersimpan di kontak WhatsApp kita oke seperti itu ya teman-teman silahkan dicoba untuk teman-teman cara menambahkan kontak terbaru di WhatsApp yang ada di HP teman-teman semuanya jadi yang pertama silahkan nanti kalian download dulu versi terbaru WhatsApp di Playstore jadi setelah teman-teman perbaharui maka otomatis tampilannya akan berbeda sedikit berbeda tentunya dibanding dengan yang lalu jadi sangat mudah sekali untuk teman-teman bisa mempraktekannya oke teman-teman mungkin itu saja tutorial pada kesempatan kali ini untuk teman-teman jangan lupa tinggalkan like kemudian subscribe dan share ke media sosial yang teman-teman semuanya punya dan sampai jumpa kembali di video yang berikutnya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati